Hai teman-teman semua Assalamualaikum nama aku Raffi Indra kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu Doki Doki Literatur Club dan dimana di part sebelumnya kita lagi mau ngebahas festival sekolah tapi malah moodnya pada jelek karena si Natsuki ngomongnya pedes banget ya teman-teman Natsuki itu bilang ngapain sih kita fokus-fokus ini ikut festival kita cari anggota baru ngapain aku tuh pengennya eskul sastra ini udah kita berempat aja aku nggak mau rame-rame aku nggak suka orang rame-rame gitu nah habis itu si Natsuki bilang lagi ya kan lihat aja tuh Arafi sama Yuri juga nyamannya udah kayak gini kok kita berempat aja ngapain sih cari anggota-anggota baru habis itu si Monica yang ketua eskulnya sedih jadinya kan ngedengar si Yuri ngomong gitu terus si Monica juga pasti ngeliat juga kan Oh iya ya bener juga Yuri ama Arafi nyaman kayak gini anggotanya cuman berempat dan Arafi masuk eskul ini juga kayaknya dia bukan keinginan dia sendiri gitu Monica jadi sedih akhirnya kita nggak jadi ngebahas festival sekolah teman-teman nah jadi udah pada bubar ya kan ya udah deh nggak usah ngebahas soal festival dulu sekarang hari ini Natsuki pulang karena marah ngambek juga dia emosinya nggak stabil karena kemarin ya kan dia pulang terus Yuri juga udah pulang duluan ya teman-teman karena ini tadinya kan Yuri ngajak pulang bareng tapi Monica bilang aku mau ngobrol dulu nih sama Arafi aku pengen ngobrol pengen nanyain emang bener kamu masuk eskul ini nggak tulus bener-bener pengen masuk eskul ini kepaksa gitu loh maksudnya Monica mau ngobrol ngobrol soal itu ya Oke ini game lagi aku start sekarang kita resume yuk kita lanjutkan gamenya nah ini jadi sekarang di kelas kita tinggal berdua nih sama Monica ya teman-teman Monica melambaikan tangannya seiring Yuri keluar ruangan nah Yuri udah pulang pulang dari sekolah ya eh akhir-akhir ini jadi makin kamu sibuk ya kan Arafi aku cuma mau pastiin kamu enjoy gabung sama eskul sastra nah dia mau pastiin nih ke kita aku bakal sedih banget kalau tahu kamu nggak enjoy disini soalnya aku rasa itu tanggung jawabku sebagai ketua dan aku bener-bener peduli sama kamu tahu dulu aku nggak suka gimana anggota lain bikin kamu kesulitan kok layarnya jadi hitam gini teman-teman betapa eh dengan betapa kasarnya Natsuki dan sebagainya terus Yuri yang sedikit kamu tahu kadang rasanya cuma kita aja yang bener-bener manusia disini kamu tahu kan maksudku tapi aneh rasanya karena selama kamu disini kita sulit buat habisin waktu bersama iya juga ya kita udah ngabisin waktu berduaan sama Yuri sama Natsuki baca buku bareng ya kan kalau sama Natsuki waktu itu baca anime banyak baca komik gitu tapi kita sama Monica belum ngabisin waktu berdua sama-sama bahkan iya juga bahkan pas si Sayuri masih ada loh kita sama Sayuri udah sering pulang bareng terus waktu si Sayuri kejedot ya kan kita keluar kelas bareng berdua tapi sama si Monica ini belum pernah loh kita berduaan bareng ya juga maksudku secara teknis beberapa hari ini maaf aku nggak maksud bicara aneh-aneh ada beberapa hal yang aku harap bisa dibicarain sama kamu hal yang aku kira cuma kamu yang paham jadi itulah tunggu-tunggu enggak lah hilang sendiri enggak aku pencet lah temen-temen apakah bukan sih Monica yang jahat waktu itu aku aku pernah bilang kan aku jadi curiga deh mau Monica temen-temen dia kayak punya kekuatan untuk mengontrol waktu atau mengontrol kehidupan universe gitu tapi barusan dia bilang tunggu enggak jangan dulu gitu apa bukan dia sebenarnya tapi dia tahu ada ada hal itu gitu loh ada hal yang ini waktu bisa ini nih bisa diatur gitu loh kalian mudah-mudahan paham maksud aku ya nih kita tiba-tiba bikin puisi nih Hai dan perasaan di part yang lalu enggak ada yang nyuruh bikin puisi lagi dah Monica enggak nyuruh perasan di part lalu ya enggak nyuruh ya udah besok kita tukeran puisi lagi ya enggak gitu perasaan ya udahlah ya game nyuruh bikin puisi lagi temen-temen ya udahlah Oke nafsu habis itu mempesona ya kan apa nih ada yang aneh lagi nih temen-temen di tengah tuh coba kita pencet ya pasti horror kan bunga bermain bulu habis itu cinta musik habis itu mawar habis itu beruntung habis itu horror habis itu cantik habis itu romantis habis itu susu habis itu gairah habis itu bebas habis itu nyampe berapa woy semangat berbulu hmm bersemangat habis itu klimaks oke udah tiba-tiba di sekolah lagi udah ganti hari ini mungkin ya ceritanya hai Raffi aku udah tungguin kamu udah siap buat lanjutin bacanya aku bawain teh yang terbaik hari ini munika udah dibilangin uh serius dia telat lagi gak pengertian eh gak pengertian seperti biasa Natsuki ngomong apa haruskah kamu teriak-teriak gitu itu sampai ganggu pembicaraan orang kamu ngomong apa kesannya ini kebiasaan aku aja aku cuma gak sengaja eh aku cuma gak sengaja yaudah maaf seriusan kamu itu kenapa sih lihat deh aku sedikit kepikiran soal kemarin aku lebih marah dari yang sebelumnya aku rasa disini emang keberadaanku terancam itu kayaknya kamu lagi dapet aja kali Natsuki jadi emosinya gak stabil ya kan tapi aku tahu ini semua yang kita lakuin anggota baru lain gak bakal bikin masalah selama mereka santai aja dan aku rasa anggota baru itu kalau bisa cewek jadi setuju setuju anggota barunya cewek aja udah cewek semua jadi kita doang dong sendiri cowok jadi apa istilahnya haram king Natsuki gak ada yang peduli tahu kenapa sih kamu gak pergi aja sana ngais recehan di mesin penjual atau apa gitu ih parah banget yuri ih tuh kan Natsuki nangis ya ampun aku telat lagi kamu latihan piano lagi iya mimpimu pasti banyak banget eh btw itu Natsuki woi Natsuki nangis tadi buat eskul baru belajar piano ya mungkin bukan mimpi tapi lebih tepatnya hobi aja itu motivasi aku buat bekerja lebih keras lagi untuk eskul kita juga lagian Arafi sekarang kamu mau ngapain aku pikir sekarang kita bisa kita udah kita udah ada rencana hari ini kata yuri langsung dipotong ya omongannya pokoknya kalau ada yang ini mungkin ada yang gak tahu gak paham ya kalau ada strip gitu teman-teman itu tuh tandanya ada orang lagi ngomong langsung dipotong gitu loh omongannya dia jadi gitu yuri bener tadi kan si monika bilang jadi Arafi kamu mau ngapain hari ini dipotong langsung sama si yuri kita udah ada ini kok sekarang hari ini udah ada acara gitu oh jadi gitu yuri kata monika kan tadi gitu kan Arafi udah sibuk dengan buku yang mau kita lanjutin bacanya bukannya kamu seneng aku udah bawa dia ke dunia sastra monika aku aku rasa aku cuma iya gak masalah beneran kalian bisa lakuin apa yang kalian mau kok ih kalian lihat gak mata isi yuri tadi serem banget yes tadi pas dia gitu yes gitu makasih pengertian kamu monika hmm roman roman nya si monika bakal ini nih ini ya tebak-tebak anakku aja ya monika bakal cemburu dan dia bakal menghabisi orang lagi teman-teman oh no bakal menghasut lagi gitu loh kalo kayak si sayuri gak sih sebenernya aku udah permintaan kamu gak apa-apa kan kalo aku bikin teh dulu enggak santai aja yuri makasih kalo aja ada yang bisa buat waktu membacaku lebih menyenangkan itu udah pasti secangkir teh belum lagi buat kamu hehehe yuri berdiri dan berjalan menuju ruang penyempanan aku mengikutinya dan melihatnya mengambil teko besar yang di dalamnya ada pencaringnya bisa tolong pegang ini iya iya yuri memberiku teko air sementara dia mengambil ketel listrik aku akan pasang ini di meja guru lalu aku ambil air dia berjalan melewatiku dan menempatkan ketel listrik itu di meja guru aku hanya melihat gerakannya yang mengejutkanku cara dia bergerak sangat kontras dengan sikapnya apalagi karena kakinya yang njenjang yuri tampil anggun dan metodis oke boleh teko airnya makasih mungkin aku ikut sama kamu aja enggak apa-apa kok kamu disini aja enggak lama kok tekonya dibawanya dan dia berlari keluar dari ruang eskul hmm yuri ninggalin kamu lagi enggak kali ini enggak kayak waktu itu dia cuma mau ngambil air buat bikin teh oh oke maaf udah salah paham kamu disini aja dulu monika sama lagian sama kita bertiga aja ya baca bukunya aku di tengah gitu yuri monika kiri kanan gitu sepuluh menit berlalu juri mengatakan ini tidak akan lama lah apa ada sesuatu membuatnya begitu lama kalau lama susul ini cowok kagak peka nih liatin aja nih temen-temen liatin aja nih aku bosen menunggu disini jadi aku putuskan nah jadi aku putuskan untuk mencarinya tumpuin biasanya enggak peka gitu coba lihat tempat paling logis bagi yuri adalah air mancur terdekat aku mulai meluju ke lorong kok temen-temen ada yang desa-desa suara apa itu sepertinya datang dari ujung seperti suara nafas kan bener ah ah gitu tadi wah tarikan nafas yang tajam eh kamu yang dibawa diam tarikan nafas yang tajam seperti seseorang menarik nafas melalui salah-salah giginya apa mereka kesakitan aku tiba aku tiba di ujung ruangan dan mengintip yuri what tangannya itu kenapa lo 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 aku enggak pencet aku enggak pencet lo 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 ini ke reverse ini ke reverse mundur temen-temen aku kembali makasih udah mau tunggu lah Arafi kamu suka teh olong eh iya apa aja terserah kamu oke kalau gitu yuri mengatur suku ketel itu ke 200 derajat jadi tadi maksudnya apa ah udah lah intinya ini ceritanya yuri masuk ya masuk udah bawa teh sekarang kita cari teko untuk tehnya kamu bener-bener bikin ini panas banget ya iya aku enggak bisa kurang dari itu pas aku seduh teh buat orang lain sekalipun aku bukan ahli teh hehe kalau gitu aku pasti jadi lebih terkesan nantinya eh iya mungkin yuri mengambil teko dan mulai menakar daun tehnya yang mengejutkanku dia bahkan mulai bersenandung sedikit untuk dirinya sendiri ee mood kamu sekarang pasti lagi bagus ya ee ya begitulah ee iya aku biarkan itu terlihat dan ternyata kamu merhatiin aku aku sebenernya sedikit mikir sih dan aku mau coba buat lebih bisa mengekspresikan diriku kelihatannya gak terlalu sulit buatku apalagi kalau ada kamu ee baguslah yuri cuma jangan terlalu paksain dirimu ya kamu selalu khawatirin aku Arafi ee itu manis banget ee itu yuri serius aku bahkan tak tahu apakah aku bisa terus mengimbangi situasi ini aku lihat yuri menuangkan teh untuk kami semua disini Arafi jadi gini kamu gak apa-apa kan kalau kita duduk di lantai ee kenapa karena itu lebih nyaman buat punggung aku aku lebih baik membaca dengan punggung menempel ke dinding daripada membungkuk daripada membungkuk di meja ee maaf aku gak sadar itu santai aja ya punggungku kadang sakit jadi aku harus menyesuaikan sebisaku hmm gitu ya aku penasaran emang kenapa ya itu seringnya gara-gara ee anu postur tubuhmu kan selalu bungkuk gitu ee iya postur membacaku yang buruk jadi itulah sebabnya aku ajak kamu duduk di bawah hmm gak suka akal aku ambil dulu bukunya kalau gitu aku mengambil buku dari tasku ee aku juga bawa coklat sebuah kantung lecil berisi butiran permen coklat aku mengambilnya karena kurasa itu sesuatu eh aku mengambilnya karena kurasa itu sesuai dengan teh buatan yuri teh sama coklat buat aku lebih ini sih teh sama pisang goreng mungkin ya kan ya gak sih kalau kopi ini sama kue gitu ya kan sama kue-kue yang bisa apalagi yang bisa diculupin ke kopinya tuh yuri dan aku pun duduk bersandar di ding-ding cangkir teh sudah di samping kami oh iya tadi kan aku bilang pisang goreng ya teh emang ada di jepang pisang goreng dudul tapi kalau enggak teh sama roti paling ya gak sih kalau enggak ya sama biskuit-biskuit gitu yaudahlah ini orang mereka maunya sama coklat ya kan seolah selaras kami mengasumsikan posisi membaca yang sama seperti yang terakhir kali masing-masing memegang setengah bagian buku kecuali kali ini badan kami sedikit lebih dekat aku enggak terlalu kelihatan eh yuri bergeser mendekat hingga bau kami saling bersentuhan tuh kita nempel teman-teman hehehe bagaimana bisa aku fokus membaca kalau gini eh aku enggak ada gambarnya ya enggak ada gambar ke waktu itu yuri selalu manis tapi ketika dia tak terlalu gerisa itu hampir lebih dari yang aku bisa tangani ini cangkir tehmu yuri memberikan cangkir tehku memegangnya dengan tanganku yang sedikit eh yang sedang tidak memegang buku aku berakhir dengan posisi yang membuatku semakin tak bisa fokus karena sekarang aku khawatir enggak sengaja menyentuh dadanya sementara itu yuri tak memerhatikan sama sekali dia dengan ekspresi membacanya yang intens dan aku bisa mengatakan dunia di sekitarnya udah seperti menghilang karena dia fokus banget baca ya teman-teman aku berusaha sekuat yang aku bisa untuk tetap fokus membaca setelah beberapa menit aku udah mulai sedikit santai aku meletakkan cangkir teh diantara kedua kakiku dan aku mencoba meraba coklat yang aku bawa eh maaf aku melepaskan pegangan bukunya sebentar untuk membuka bungkus coklat itu kamu bisa ambil nih sesuka kamu eh itu nggak apa-apa aku nggak ambil eh yakin iya kalau aku ambil nanti bisa membekas di halaman bukunya eh iya juga aku bahkan nggak kepikiran maaf ya eh nggak apa-apa aku aja yang pegang bukunya oke eh yakin nggak apa-apa ya iya oh nah ini dia gambarnya lah jadi gambarnya posisinya gini nggak kayak kemarin gitu gambarnya bener-bener samping-sampingan sama yuri yuri membuka buku dengan kedua tangannya dia yang pegang jadi aku tak perlu berusaha untuk memeganginya lagi nah dia kan yang pegang buku terus tadi kata dia hmm nggak deh aku nggak ambil coklat itu nanti tangannya kotor karena buku lu kalau peka suapin nih kamu mau nggak aku suapin aku suapin aja tanganmu kan tadi katanya takut kotor harusnya gitu kita lihat apakah cowok ini peka atau romantis atau gablek eh gablek dablek ya kan kita lihat tapi sebagai akibatnya tangan kiri yuri menumpu pada kaki kananku ya kalau gitu yuri udah kembali terfokus membaca lagi aku mengambil sebutir coklat dan langsung melahapnya lalu ku ambil butiran yang lain dan aku menunjukkan ke yuri cakep cakep dia bahkan tidak berpaling dari buku dia cukup memisah bibirnya yang lengket dengan lidah seperti ini adalah hal yang bener-bener natural oh dia mau tapi itu artinya aku tak bisa diam aja dengan sedikit ragu aku letakkan butir coklat itu di bibirnya oh dia mau tapi saking bener-bener fokusnya ya temen-temen si yuri tuh sama buku jadi tuh lihat matanya udah ke buku aja gitu begitu saja yuri lalu menutup pelan mulutnya eh ekspresi yuri berubah seketika apa apa aku barusan yuri memandangiku seakan dia ingin meyakinkan tentang apa yang baru aja terjadi hmm harafi maaf harusnya aku gak gitu hmm yuri mulai bernafas berat aku 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 gak bisa rafi kenapa tiba-tiba yuri dengan paksa meraih lenganku dan menarikku berdiri cangkir tehku pun terjatuh rafi kenapa lulu tiba-tiba gelap hatiku hatiku gak mau berhenti berdebar rafi aku gak bisa tenang aku gak bisa fokus apapun kamu bisa rasain kan rafi yuri tiba-tiba menarik tanganku untuk menyeduh untuk menyentuh dadanya eh gak gak gini dong fi gini aja biasa kenapa ini terjadi sama aku rasanya aku kehilangan akal pikiranku aku gak bisa buat ini berhenti bahkan ini buat aku gak mau baca lagi aku cuma mau aku lihat lihat rafi wajahmu 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 he he eh apa sih kok kok dia ah temen-temen lah tiba-tiba monika dateng hmm udah waktunya tukeran puisi ceritanya tadi kita kising temen-temen barusan ceritanya kita begitu apa ceritanya kita apa sih enggak ya gak mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak sih enggak mungkin paling paling kissing aja sih soalnya tadi monika masuk kalau kita begitu 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 ya kan si monika pasti kaget banget enggak enggak paling kita kissing doang sih kayaknya yang aku tangkep ya yang aku tangkep kayaknya kita barusan kissing doang oke temen-temen tapi karena waktunya udah cukup kayaknya aku mainin game-nya dan facecam aku juga lowbat tadi udah ada notif lowbat kita lanjut lagi di next video ya makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum abone abone abone